Pertandingan ini pun dipastikan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Karena kali ini Rizky Ridocos dipastikan bakal memakai SUGBK sebagai kandangnya ketika menjamu persebaya. Kepastian itu dapat dilihat melalui unggahan Instagram GBK, at love garis bawah GBK. Dimana dalam unggahannya, pihak GBK mengumumkan jadwal mingguan event yang ada di kawasan GBK. Dan dalam pengumumannya itu, disebutkan bahwa SUGBK bakal dipakai untuk Laga Persija versus Persebaya. Tentunya kabar ini adalah kabar yang sangat baik, khususnya bagi kelompok supporter Persija yakni The Jack Mania. Apalagi, bisa dibilang duel tersebut merupakan duel klasik sehingga akan membuat para supporter semakin antusias menambah atmosfer yang ada di SUGBK. Manajemen persebaya siapkan langkah strategis sebelum hadapi Persija. Pertemuan antara manajemen persebaya dengan tim pelatih dilaksanakan pada Senin 24.7 di kantor marketing persebaya di Surabaya Town Square, Sutos. Pelatih persebaya Aji Santoso hadir bersama seluruh asisten. Dari pihak manajemen dihadiri Chandra Wahyudi selaku direktur dan manajer tim Yahya Al-Katiri. Beberapa personel manajemen lain juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Diskusi berlangsung produktif. Dalam pertemuan tersebut para pelatih menjelaskan dinamika serta kondisi tim dalam 4 pertandingan Liga 1. Juga rencana perbaikan dan perubahan menjelang away ke Jakarta dan games selanjutnya. Sedangkan dari sisi manajemen telah menyiapkan beberapa langkah strategis guna meningkatkan performa tim. Tim pelatih dan manajemen telah sepakat bahwa persebaya harus segera mencapai performa maksimal agar menang. Langkah-langkah perbaikan untuk mencapai target jangka pendek maupun panjang pun telah disepakati. Persija Pincang Jelang Lawan Persebaya Empat Pemain Absen Kekuatan Persija Jakarta dipastikan tergerus karena kehilangan empat pemain jelang menghadapi persebaya Surabaya pada pekan kelima Liga 1, Minggu 30 per 7. Sebanyak empat pemain yang dipastikan absen lawan persebaya adalah Hansamuyama Pranata, Marco Simic, Muhammad Ferrari, dan Sandi Arta Samosir. Pelatih asal Jerman itu menegaskan masih banyak yang harus dibenahi Persija jika masih ingin bersaing di jalur perebutan juara. Tak cetak gol di Liga 1, Thomas Doll sebut Maciej Gajos baru adaptasi di Persija. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll mengomentari penampilan pemain asingnya, Maciej Gajos. Maciej Gajos baru direkrut Persija di bursa transfer awal musim Liga 1 2023 per 24. Sayangnya, pemain yang didatangkan dari Lecia Gedans itu belum mencatatkan gol ataupun asis. Thomas Doll mengatakan, saat ini Gajos sedang menjalankan proses adaptasi bersama tim ibu kota. Tercatat, Maciej Gajos sudah dimainkan dua kali dari empat laga yang telah dimainkan oleh Persija. Pelatih asal Jerman itu pun mengatakan bahwa seluruh tim Persija Jakarta saat ini masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan. Terlebih, beberapa pemain juga baru bergabung ketika Liga sudah mulai bergulir dan tanpa mengikuti rangkaian persiapan pramusim. Berstatus mantan klub, Rizky Rido bidik Persebaya usai Persija kalah dari Persita. Rizky Rido ingin langsung fokus menatap laga selanjutnya. Pertandingan itu adalah melawan Persebaya pada pekan kelima kompetisi. Persija dijadwalkan menjamu Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Dikatakan Rizky Rido, Persija harus membenahi kekurangan yang masih diperlihatkan di laga kontra Persita. Dengan waktu yang tersedia, Rizky berjanji Persija akan mempersiapkan diri secara lebih baik. Kini Persija yang mengumpulkan lima poin untuk sementara menempati urutan ke-10 di kelas semen Liga 1. Umpan gila Andritani Ardiyasa yang mendunia. Salah satu aksi Andritani Ardiyasa di laga Persita Tangerang VS Persija Jakarta mendunia. Keeper Macan Kemayoran itu bikin umpan gila yang viral. Laga di Indomilic Arena, Sabtu 22 per 7 memang bukan milik Persija, yang kalah 0-1 dari Persita dalam lanjutan BRI Liga 1 2023 per 2024. Namun, Macan Kemayoran boleh sedikit bangga. Sebab, Andritani Ardiyasa disorot dunia. Penyebabnya adalah aksi penjaga gawang berusia 31 tahun itu di awal babak kedua. Awalnya, Pondrej Kudela melakukan backpass ke arah Andritani usai penyerang Persita Ramiro Fergonzi melakukan pressing. Bola mengarah ke keeper Persija dengan sedikit melayang. Dengan tenang, Andritani bisa mengontrol bolanya dengan dada. Lantaran posisinya agak sulit, keeper Persija itu langsung memutar tubuhnya, dan mengoper bola dengan gaya kalah jengking. Sambil membelakangi lawan, Andritani menendang bola dengan backheelnya kembali ke arah Kudela. Fergonzi terkecoh. Kudela kemudian bisa kembali menguasainya dengan baik, sebelum back Republik Ceko itu dilanggar. Situasi aman buat Persija. Persija keok di kandang Persita, Thomas Dol minta jangan salahkan pemain. Dalam lawatannya melawan Persita Tangerang di alaga lanjutan Liga 1 2023-2024 Persija Jakarta harus tersungkur lantaran kekalahannya atas tim Tuan Rumah 1-0. Persija Jakarta, Thomas Dol mengaku kecewa atas kekalahan tersebut. Tapi dirinya akan mengavaluasi sebelum mereka bertemu Persebaya Surabaya pada pekan depan. Thomas Dol menyebut usai laga tersebut dirinya akan melakukan evaluasi dan dirinya meminta jangan menyalahkan individu pemain jika belum bisa menampilkan permainan menarik. Menurutnya evaluasi akan dilakukan untuk keseluruhan tim dan pemain macan kemayoran dalam laga tersebut memang banyak kehilangan bola yang akan menjadi evaluasinya. Pil pahit Thomas Dol di Liga 1, Persija kalah dramatis VS Persita, Marco Simic pun cedera. Memasuki pekan keempat Liga 1 2023-2024, Persija Jakarta menuai Pil pahit setelah kalah secara dramatis melawan Persita Tangerang, Sabtu 22 Juli 2023. Ya, Persija Jakarta tumbang lewat skor tipis 1-0 kontra Persita Tangerang di Stadion Indomilic Arena, Tangerang, Banten. Setelah hasil tak memuaskan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang, juru racik macan kemayoran Thomas Dol mengomentari soal buruknya finishing lini depan timnya. Pada laga Persija Jakarta VS Persita Tangerang itu, Marco Simic terpaksa absen karena mengalami cedera ketika pemanasan jelan pertandingan. Sejatinya, Persija Jakarta memiliki sejumlah striker lokal seperti Aji Kusuma dan Sandi Samosir. Namun, tampaknya dua pemain itu belum bisa menjawab keinginan Thomas.